Polda Metro Jaya melarang kegiatan Reuni 212 digelar di area patung kuda atau di tempat lain di wilayah hukum Polda Metro Jaya Kamis 2 Desember 2021. Larangan itu karena acara yang dipanitiai oleh persaudaran alumni 212 itu tak mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19. Gelaran tersebut juga dikhawatirkan menimbulkan kelas terbaru. Namun pada hari ini Kamis 2 Desember, Reuni 212 tetap digelar di sejumlah titik di Jakarta. Ditelantas, Polda Metro Jaya lalu mempersiapkan skema pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas saat Reuni 212 di patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat digelar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, adai Desi Selviani, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Desi, bisa Anda informasikan bagaimana pengamanan dalam aksi Reuni 212 yang dilarang ini? Dari pengamatan kepolisian, tidak ada kumpulan massa yang terlalu berarti pada 2 Desember 2020 ini di patung kuda. Sejumlah ruas jalan juga sudah ditutup di wilayah yang mengarah ke patung kuda Arjuna Wiwaha. Namun dalam laporannya beberapa massa sempat datang ke patung kuda pukul 11, tapi ketika diimbau kepolisian, massa mau membubarkan diri sehingga tidak ada perdebatan atau kericuhan antara polisi dan calon peserta aksi. Seperti itu tidak. Berarti memang tidak ada perlawanan mungkin dari massa aksi yang dibubarkan oleh pihak kepolisian ini. Kemudian apa saran dari pihak kepolisian untuk para massa 212 ini? Sejumlah kepolisian mengingatkan bahwa tidak diizinkannya aksi 212 di Monas atau di patung kuda Arjuna Wiwaha pada 2 Desember 2021 ini, melainkan karena rekomendasi dari Satgas COVID-DKI Jakarta yang tidak mengizinkan adanya kerumunan massa, khususnya yang datang dari berbagai wilayah untuk berkumpul di wilayah Jakarta. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang tiga COVID-19. Maka dari itu kepolisian meminta massa reoni 212 untuk mencari alternatif lain untuk menyampaikan pendapat atau melakukan kegiatan aksinya. Misalnya saja melalui daring seperti yang dilakukan oleh pelajar-pelajar di sekolah atau mahasiswa. Desi, kemarin kabarnya Kabin Humas, Polda Metro Jaya, Kombes, Pol Endra Zulupan menegaskan, jika nantinya reoni 212 ini digilar begitu, maka panitia dan peserta disebut bisa mendapatkan sanksi hukum. Betulkah terkait hal ini, Desi? Ya, apabila ketika dibubarkan peserta aksi menolak dan melawan petugas dan tetap melakukan aksi, maka pidana akan mengancam para peserta aksi. Namun, tadi kabarnya dari Kabin Humas, Polda Metro Jaya, Kombes, Pol Zulupan menyebut bahwa masa aksi tak melakukan perlawanan ketika diimbau untuk membubarkan diri sampai akhirnya pukul 14 WIB tadi, 2 siang tadi, masa aksi bersedia untuk membubarkan diri sehingga lalu lintas kembali normal. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Desi, Selviani atas lawan Anda. Dan tadi Tribuners Desi juga sudah berhasil menghimpun keterangan dari Kombes Pol Endera Zulupan ke bidum Mas, Polda Metro Jaya. Berikut liputan yang untuk Anda. Jadi, ya, kalaupun ada kelompok-kelompok pertentu yang masih memaksakan lakukan bidana, maka akan ada saksi bidana yang akan dikatakan, yaitu pasal 2002, saksi 2008, KHB. Pasal ini acaman hukumannya satu tahun, empat pulang. Tetapi tentu kita tidak mengharapkan sampai sejauh itulah menikahkan di Indonesia. Kita harapkan, dikatakan langkah-langkah kemanis, ya, tindakan-tindakan yang persuasi, kita menghimbau pada masyarakat, ini agar mahasiswa. Yang tidak lain adalah untuk kepentingan rakyat dan masyarakat, khususnya yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena situasi kita pandemi-kongrit. Kita tidak boleh berumun, menciptakan berumun, banyak tidak boleh. ya, ya, sebagaimana dilakukan oleh juga adik-adik kita yang sekolah, yang bulia, kan, gitu juga ya. Jadi situasi pandemi-kongrit. Yang membuat kita harus menghiti produk kesehatan. Maksudnya yang tidak lain adalah kita lakukan langkah-langkah upaya pencegahan, pencegahan terdianya keumunan masa hari ini tidak lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!